Halo student, welcome to accounting class with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out! Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perusahaan jasa dan bukti transaksi. Nah, sekarang kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai mekanisme debit kredit dan saldo normal akun. Selengkapnya, kalian boleh lihat di textbook akutansi halaman 61 sampai dengan 64. Mohon perhatikan dengan seksama ya. Mekanisme debit dan kredit merupakan penelaman bagi akuntan dalam melakukan kegiatan pencatatan dan pengolahan data-data keuangan perusahaan yang telah disepakati secara umum. Perhatikan tabel berikut. Telah disediakan tabel saldo normal kelompok akun harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Saldo normal akun harta pada umumnya adalah di sisi debit, di mana pada kelompok akun harta jika bertambah akan dicatat di sisi debit dan jika berkurang akan dicatat di sisi kredit. Akun-akun yang termasuk ke dalam kelompok akun harta yang jika bertambah akan dicatat di sisi debit dan jika berkurang akan dicatat di sisi kredit. Seperti akun kas, bitang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, investasi, peralatan, gedung, kendaraan, mesin, dan goodwill atau nama baik. Sedangkan untuk kelompok akun harta yang jika bertambah akan dicatat di sisi kredit dan jika berkurang akan dicatat di sisi debit. Seperti akumulasi penyusutan, untuk peralatan atau gedung atau kendaraan atau mesin, dan amortisasi goodwill. Akun ini disebut juga sebagai akun lawan atau kontra account yang sifatnya mengurangi nilai harta tetap seperti peralatan, gedung, kendaraan, dan juga mesin. Dan mengurangi nilai harta tidak berwujud seperti goodwill atau nama baik. Selanjutnya, saldo normal akun utang pada umumnya adalah sisi kredit. Dimana pada kelompok akun utang, jika bertambah akan dicatat di sisi kredit dan jika berkurang akan dicatat di sisi debit. Akun-akun yang termasuk ke dalam kelompok akun utang yang jika bertambah akan dicatat di sisi kredit dan jika berkurang akan dicatat di sisi debit, yaitu akun utang usaha, utang mesel, utang dagang, sewa diterima di muka, gaji yang masih harus dibayar, utang bank, dan utang hipotek. Kemudian, saldo normal akun modal pada umumnya adalah sisi kredit. Dimana pada kelompok akun modal, jika bertambah akan dicatat di sisi kredit dan jika berkurang akan dicatat di sisi debit. Akun-akun yang termasuk ke dalam kelompok akun modal yang jika bertambah akan dicatat di sisi kredit dan jika berkurang akan dicatat di sisi debit seperti akun modal milik pribadi, modal saham, dan laba ditahan. Nah, saldo normal akun modal sama halnya dengan saldo normal akun utang ya, yaitu sama-sama di kredit. Namun perbedaannya, terdapat akun lawan atau kontra account yang sifatnya mengurangi modal seperti pribadi atau pengambilan pribadi dan dividend. Dimana ketika akun ini bertambah akan dicatat di sisi debit dan jika berkurang akan dicatat di sisi kredit. Berlawanannya dengan saldo normal akun modal pada umumnya, yaitu di sisi kredit. Sekarang kita akan membahas mengenai akun pendapatan yang sifatnya menambah modal. Saldo normal akun pendapatan pada umumnya adalah sisi kredit. Ini artinya jika akun pendapatan akan selalu bertambah dan dicatat di sisi kredit. Terakhir, mengenai akun beban. Karena sifatnya mengurangi modal, maka saldo normal akun beban pada umumnya adalah sisi debit. Ini artinya jika akun beban akan selalu bertambah dan dicatat di sisi debit. Perhatikan contoh transaksi keuangan berikut jika dibuatkan mekanisme debit dan kreditnya. Ingat, untuk selalu mencatat akun yang terletak di sisi debit terlebih dahulu, lalu mencatat akun yang terletak di sisi kredit. Contoh transaksi pertama, Bu Anita menyetorkan uang tunai sebagai modal awal untuk perusahaannya. Berarti, kas bertambah di debit karena kelompok akun harta jika bertambah dicatat di sisi debit dan modal bertambah di kredit karena kelompok akun modal jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi kedua, Bu Anita melakukan pembelian perlengkapan secara kredit atau diangsur. Berarti, perlengkapan bertambah di debit karena kelompok akun harta jika bertambah dicatat di sisi debit dan utang usaha bertambah di kredit karena kelompok akun utang jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi ketiga, Bu Anita melakukan peminjaman uang ke bank untuk menambah modal usahanya. Berarti, kas bertambah di debit karena kelompok akun harta jika bertambah dicatat di sisi debit dan utang bank bertambah di kredit karena kelompok akun utang jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keempat, Bu Anita menerima uang tunai dari pelanggan atas pekerjaan jasa yang telah diselesaikan. Berarti, kas bertambah di debit karena kelompok akun harta jika bertambah dicatat di sisi debit dan pendapatan jasa bertambah di kredit karena kelompok akun pendapatan jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi kelima, Bu Anita melakukan pembayaran gaji karyawan Berarti, beban gaji bertambah di debit karena kelompok akun beban jika bertambah dicatat di sisi debit dan kas berkurang di kredit karena kelompok akun harta jika berkurang dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keempat, Bu Anita mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi. Berarti, pribadi bertambah di debit karena kelompok akun lawan dari modal ini jika bertambah dicatat di sisi debit dan kas berkurang di kredit karena kelompok akun harta jika berkurang dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi ke-7, Bu Anita membayar utang kepada toko Amelia Berarti, utang usaha berkurang di debit karena kelompok akun utang jika berkurang dicatat di sisi debit dan kas berkurang di kredit karena kelompok akun harta jika berkurang dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi ke-8, Bu Anita mengeluarkan uang kas perusahaan untuk membayar listrik dan telepon. berarti beban listrik dan telepon bertambah di debit karena kelompok akun beban jika bertambah dicatat di sisi debit dan kas berkurang di kredit karena kelompok akun harta jika berkurang dicatat di sisi kredit. Nah, perbedaan pencatatan antara persamaan dasar akutansi dengan mekanisme debit kredit yaitu jika di persamaan dasar akutansi, transaksi pendapatan, beban, dan drive akan dicatat dan dimasukkan ke dalam tabel modang. Sedangkan jika di mekanisme debit kredit, transaksi pendapatan, beban, dan drive akan dicatat sesuai transaksi yang terjadi. Artinya, jika transaksi pendapatan, maka dicatat langsung sebagai akun pendapatan. Begitu juga dengan transaksi beban, untuk dicatat menjadi akun beban. Dan transaksi private, yang dicatat menjadi akun private. Serta ketiganya tidak lagi dicatat dan dimasukkan ke dalam akun modang. Sekian pembahasan kali ini tentang mekanisme debit kredit dan saldo normal akun. Sekarang, lanjutkan latihan yang sudah me-share di Admodo di kelas masing-masing ya. Mohon kerjakan dengan teliti. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.